Untuk mengantisipasi banjir yang sering terjadi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Pemprov DKI melakukan normalisasi aliran Sungai Krukut dengan membongkar sejumlah bangunan yang berada di pinggir sungai. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan reporter Aditya Warman dan judul kamera Yanwar, serta pilot drone Rizky Andrianto yang berada di lokasi. Selamat pagi Adit, bagaimana upaya normalisasi aliran Kali Krukut? Selamat pagi Nasditi, memang normalisasi yang merupakan salah satu proyek dari Pemprov DKI Jakarta di kawasan Kemang. Tahap pertama sudah mulai dilakukan, terhitung tanggal 12 Oktober 2016. Itu artinya kemarin Pemprov DKI Jakarta melalui Pemkot Jakarta Selatan telah melakukan sejumlah pembenahan atas program normalisasi Kali Krukut. Tepat saya berada saat ini merupakan salah satu ex dari Hotel Garden yang merupakan salah satu titik dari pembenahan ataupun salah satu yang termasuk dalam normalisasi tersebut. Bisa dilihat di belakang saya Nasditi, ini merupakan salah satu pembatas ataupun tanggul yang memang sudah dibangun oleh Pemkot Jakarta Selatan yang memang memiliki ketinggian antara 1 hingga 1,5 meter yang dibangun guna menutupi tembok yang jebol oleh tingginya air yang sempat membanjiri kawasan Kemang bulan Agustus lalu. Selain itu juga Nasditi yang kami dapat sebutkan bahwasannya, proyek dari pengerjaan normalisasi Kali Krukut di kawasan Kemang, Jakarta Selatan ini akan dikerjakan dengan sistem parsial. Artinya pengerjaan akan dilakukan satu persatu setiap titik sepanjang jalur Kali Krukut yang memang terbentang. Maksud kami terbentang dari kota Depok hingga banjir, maksud kami banjir kanal barat di kawasan Jakarta Barat. Selain itu Nasditi, Pemprov DKI Jakarta melalui Pemkot Jakarta Selatan juga telah ataupun tengah melakukan pembenaran dan juga penyisiran IMB ataupun izin mendirikan bangunan sejumlah bangunan di kawasan pinggiran dari Kali Krukut tepatnya atau khususnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan ini nantinya bangunan-bangunan yang menyalahi aturan ataupun tidak sesuai dengan fungsinya ataupun izinnya akan diberikan surat untuk membongkar bangunannya sendiri. Selain itu juga Nasditi yang dapat kami laporkan, pembongkaran pun juga telah dilakukan oleh Pemkot Jakarta Selatan. Salah satunya ialah Pemkot Jakarta Selatan kemarin tepatnya telah membongkar tembok pembatas yang dibangun salah satu hotel, yaitu pop hotel yang memang terletak di kawasan Jalan Raya Kemang. Dan tembok itu memang disinyalir berdiri tepat 1,5 meter menjorong ke arah Kali Krukut dan ataupun didirikan tidak sesuai dengan fungsinya. Selain merobohkan tembok pembatas tersebut, Pemkot Jakarta Selatan juga merobohkan ataupun menertibkan sejumlah inventaris dari hotel. Beberapa di antaranya ialah pagar dan juga pos penjagaan keamanan di hotel tersebut. Nah pembongkaran ini juga akan terus dilakukan seperti yang saya sebutkan secara parsial satu persatu ataupun titik-pertitik di sepanjang Kali Krukut khususnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ya Adit, sejauh apa target dari perluasan dan normalisasi Kali Krukut dan hingga pagi ini apakah ada kegiatan yang sudah berjalan di sana? Ya, Nasiti memang target dari normalisasi Kali Krukut khususnya di kawasan Kemang akan berada pada 0,90%. Sampai pagi ini kami belum melihat sedikit aktivitas ataupun satu aktivitas dari pelanjutan ataupun kelanjutan normalisasi yang akan dilakukan oleh Pemkot Jakarta Selatan. Nah, Nasiti kami dapat sebutkan sembari nanti dinas penataan kota menyisir IMB tersebut ataupun IMB yang menyalahi fungsinya. Nantinya Pemkot TKI Jakarta melalui 11 wilayah yang memang dilewati oleh Kali Krukut itu akan menginventaris dan juga mengukur trase yang nantinya akan dibangun oleh Pemkot Jakarta Selatan di sepanjang Kali Krukut yang memang itu merupakan salah satu proyek dari normalisasi Kali Krukut itu sendiri. Proyek ini tentunya akan membuat sejumlah daerah yang dilewati Kali Krukut tersebut terbebas dari banjir. Kami dapat sebutkan Nasiti sejauh ini terpantau 505 bangunan melanggar trase yang sudah diinventariskan oleh Pemkot TKI Jakarta, maksud kami Pemkot Jakarta Selatan. Dapat kami sebutkan 11 wilayah yang memang tersinyalir dibangun ataupun melanggar trase yang memang sudah diinventariskan oleh Pemkot Jakarta Selatan. Rinciannya 33 bangunan di kawasan Bangka, masuk kami 13 di Ciganjur, 12 di Cepedak, 26 di Cepete Selatan, 121 di Jagakarsa, 60 di Petogongan, 69 di Pondok Labu, 36 di Pulo, 4 di Kuningan Barat, 48 di Cilandak Timur, dan 83 di Pela Mampang. Tentunya Nasiti proyek ini merupakan salah satu unggulan ataupun fokus dari kerja Pemkot Jakarta Selatan untuk membebaskan sejumlah wilayah termasuk Kemang yang memang sejumlah ataupun beberapa waktu lalu memang menjadi sorotan karena menjadi salah satu daerah yang terserang banjir. Dan normalisasi Kalik Rukut ini memang akan terus dilakukan karena seyokianya Kalik Rukut memiliki pinggiran ataupun batas kiri dan kanan sebesar 20 meter. Namun berkembangnya kemajuan pembangunan di DKI Jakarta dan juga arus urbanisasi membuat pinggiran kiri dan kanan dari Kalik Rukut sampai saat ini hanya tersisa 1 hingga 1,5 meter. Nasiti kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Adit, selamat bertugas kembali. Reporter Aditya Warman dan Juru Kamera Yanuar serta pilot drone Rizky Andrianto dari Kalik Rukut, Jakarta Selatan. Terima kasih atas laporan Anda.